Proses vaksinasi di beberapa daerah mengalami kendala stok vaksin. Sejumlah wilayah terpaksa menghentikan program vaksinasi masal karena kehabisan stok vaksin. Tingginya antusiasmo masyarakat mendapatkan vaksinasi COVID-19 ternyata tidak berimbang dengan ketersediaan dosis vaksin. Salah satunya ketersediaan vaksin di kota Payakumbu, Sumatera Barat. Program vaksinasi gratis terpaksa dihentikan sementara karena stok telah habis beberapa pekan terakhir. Baru 32.900 dosis vaksin yang disuntikan ke masyarakat dari total 240.000 dosis yang dibutuhkan warga Payakumbu. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini menjadi hari terakhir program vaksinasi masal di Bandara Juanda. Penghentian sementara program vaksin ini karena stok yang semakin menipis. Pihak Pus Penerbal TNI AL masih menunggu kiriman stok vaksin yang belum tahu kapan akan tiba. Vaksinasi di Puskesmas Gringsing 1 Kabupaten Batang Jawa Tengah ini tidak banyak diikuti warga. Antrean warga hanya yang menerima vaksin dosis kedua. Puskesmas Gringsing menurunkan jumlah warga yang ikut vaksin dikarenakan stok vaksin untuk suntik pertama sudah kosong sejak kedua pekan lalu. Kondisi stok vaksin yang menipis juga terjadi di kota Bitung, Sulawesi Utara. Stok vaksin yang disimpan di RS Udema Nembo-Nembo untuk dibagikan ke Puskesmas-Puskesmas sudah habis. Prioritas vaksinasi saat ini adalah bagi warga yang akan divaksin dosis kedua. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews